Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, kembali bertemu di perkulian Fisika Dasar 2. Mohon maaf sebelumnya di part 1 saya menyebutkannya minggu 11, padahal itu adalah minggu ke-12. Nah kali ini kita akan masuk ke part yang kedua terkait tentang difraksi. Nah apa yang dimaksud dengan difraksi? Difraksi adalah peristiwa pembelokan gelombang saat melewati suatu objek, misalnya berupa rintangan atau celah. Nah ini adalah kalau seandainya kasusnya tidak terdifraksi, artinya tidak ada pembelokan dari gelombang yang melalui celah sempit ini. Sedangkan ketika terdifraksi, dia akan terjadi pembelokan akibat celah yang ada. Oke, yang pertama adalah kita menggunakan analisis Frankhofer. Jika posisi layar dapat dianggap sangat jauh dibandingkan dengan lebar celah A, maka berkas-berkas gelombang tersebut dianggap sejajar. Nah ini tadi ya, A-nya, celah A, kemudian jarak posisinya sangat jauh, maka dianggapnya ini adalah posisinya sejajar. Kenapa? Karena teta-nya makin kecil, makin jauh, ini kan kelihatannya seolah-olah dekat ya. Tapi kalau makin jauh, maka teta yang terbentuk ini akan semakin kecil, makanya bisa dianggap sebagai gelombang yang sejajar. Nah, tinjau celah yang lebarnya A dan dipandang sebagai lokasi pengamatan yang terdiri dari 4 sumber gelombang. Jika gelombang 1 dan gelombang 3 panjang lintasannya berbeda sebesar lambda per 2, maka kedua gelombang ini akan menghasilkan yang kita sebut sebagai interferensi destruktif atau yang saling menghilangkan. Hal yang sama juga akan terjadi untuk gelombang 2 dan 4. Secara umum, dapat dikatakan bahwa gelombang yang berasal dari sumber yang terpisah sejauh A per 2 dan mempunyai beda panjang lintasan sebesar M dikali lambda per 2, maka akan terjadi interferensi yang minimum. Nah, sehingga interferensi minimum terjadi jika A per 2 sin teta akan sama dengan M dikali lambda per 2 atau sin teta gelap itu sama dengan M dikali lambda per A. Sedangkan posisi interferensi maksimum dapat diperoleh kira-kira di tengah 2 posisi interferensi minimum yang berurutan. Nah, ini tadi ya, ini yang kita sebut sebagai interferensi maksimum. Nah, ini adalah interferensi minimum yang M. Jadi, untuk ininya tinggal kita sesuaikan yang Y2 itu sama dengan sin teta gelap yaitu 2P per A sedangkan Y1 adalah sin teta gelap yaitu lambda per A sedangkan yang min Y1 tinggal diminkan dengan yang Y1 sedangkan yang min Y2 tinggal diminkan yang Y2. Nah, misalkan celah tersebut dibagi menjadi 4 sumber gelombang dan beda fasa antara 2 gelombang dari sumber yang berurutan antara sik delta. Nah, E1 sama dengan A cos omega T, E2 adalah A cos omega T ditambah delta, E3 adalah A cos omega T ditambah 2 delta, E4 adalah A cos omega T ditambah 3 delta. Nah, supersesi gelombang-gelombang tersebut dapat diperoleh dengan cara fasor ya. Sama, ini beberapa delta yang ada. Nah, pendekatan yang lebih tepat dapat dilakukan jika celah dipandang terdiri dari N, di mana N-nya itu mendekati T hingga dari buah sumber gelombang. Nah, sehingga kita akan dapatkan sin 2 delta T per 2 sama dengan sin alpha dibagi 2 atau sama dengan AT ini, AT dibagi 2R. Nah, 2R ya. Atau AT sendiri sama dengan 2R sin alpha per 2. Sedangkan panjang busur lingkaran adalah A0 yang sama dengan AT jika delta sama dengan 0. Hal ini berarti A0 menyatakan amplitudo gelombang dengan segaris dengan titik tengah celah. A0 sama dengan R dikali alpha atau R dikali 2 delta T. Atau di sini R sama dengan A0 per 2 delta T atau sama dengan A0 per alpha. Sehingga, AT per A0 sama dengan sin alpha per 2 dibagi dengan alpha per 2. Nah, kita akan masuk ke tadi ya. Tadi kan sudah kita pakai pasor. Karena intensitas sebanding dengan kuadrat amplitudo, maka intensitas dibagi dengan intensitas 0 sama dengan sin kuadrat alpha per 2 dibagi dengan alpha per 2 kuadrat. Alpha adalah beda fasa antara gelombang dari sumber di tepi atas dengan gelombang dari sumber di tepi bawah. Beda fasa ini disebabkan adanya beda panjang lintasan sebesar A sin theta. A per 2P sama dengan A sin theta per lambda. Dimana alpha sama dengan 2P A sin theta per lambda. Atau I sama dengan Imax dikalikan dengan sin P A dikali sin theta dibagi lambda. Dibagi dengan P A sin theta dibagi lambda dikuadratkan. Nah ini adalah pola intensitas difraksi Fraunhofer tadi ya. Kemudian kita akan plot I per I0 terhadap alpha. Nah ini adalah yang terang maksimum ya. Nah ini adalah P A sin theta gelap per lambda sama dengan M dikali P. Ini adalah pola intensitas difraksi oleh celah tunggal. Nah yang berikutnya adalah kombinasi interferensi dan difraksi. Pembahasan tentang interferensi dua celah yang terdahulu didasarkan pada anggapan bahwa lebar celah sangat kecil. Akibatnya interferensi maksimum yang didapat mempunyai bentuk yang rata. Pada kenyataannya jika lebar celah tidak kecil maka akan terjadi difraksi pada masing-masing celah. Akibatnya pola intensitas maksimum yang didapat tidak lagi rata. Nah pola intensitas interferensi dua celah yang celahnya mempunyai lebar tertentu dapat diperoleh dengan mengalihkan fungsi intensitas hasil interferensi dan fungsi intensitas hasil difraksi. Nah dari hasil yang telah diperoleh sebelumnya fungsi intensitas interferensi dua celah yang jarak antar celahnya adalah D yaitu intensitas interferensi sama dengan cos P D per lambda sin theta dikuadratkan. Ingat juga bahwa fungsi intensitas difraksi celah tunggal yang lebarnya A adalah I saat difraksi sama dengan sin kuadrat P kali A sin theta per lambda dibagi dengan P A sin theta per lambda dikuadratkan. Sehingga pola intensitas interferensi dua celah yang masing-masing celah lebarnya A dan jarak antar celahnya D adalah I sama dengan perkalian antara intensitas pada saat interferensi dikalikan dengan intensitas saat ter difraksi yaitu tadi dimasukkan cos kuadrat P D sin theta per lambda dikalikan sin kuadrat P A sin theta per lambda per P A sin theta per lambda dikuadratkan. Nah, dapat dipandang sebagai fungsi interferensi dua celah dengan amplitudo yang berupa envelope dengan fungsi berbentuk pola difraksi. Nah, tadi ya, kalau seandainya dipandang sebagai fungsi tadi ada order interferensi yang hilang yaitu yang bertepatan dengan minimum yang dihasilkan oleh pola difraksi di bagian ini. Nah, ini adalah kombinasi interferensi dan difraksi ini adalah difraksi envelope dan ini adalah interferensi offering-nya di bagian ini. Yang nilainya tadi ya dari P sampai 3P di mana P per lambda A sin theta. Contoh, pada percobaan Yong layar terletak 1,2 meter dari celah jarak antar celah adalah 0,03 meter. Jika terang order kedua berjarak 4,5 cm dari pusat-pusat tentukan A panjang gelombang cahaya yang digunakan B jarak antara dua terang yang berurutan Nah, kalau mencari panjang gelombang yang digunakan tinggal menggunakan lambda sama dengan Y terang D dibagi M kali L Nah, kita masukkan tadi ya 4,5 kali 10 pangkat min 2 meter dikali dengan 3 kali 10 pangkat min 5 meter dibagi dengan Mnya 2 kali Lnya adalah 1,2 meter Kalau kita dapatkan 5,6 kali 10 pangkat min 7 atau 560 nanometer Yang kedua adalah B jarak antara dua terang yang berurutan Nah, itu kita bisa dapatkan Y M tambah 1 min Y M yaitu delta lambda L dibagi D dikali M ditambah 1 dikurang lambda L per D dikali M Nah, kita akan masukkan Nah, disini kita akan dapatkan lambda L per D yaitu 5,6 kali 10 pangkat min 7 dikali 1,2 dibagi 3 kali 10 pangkat min 5 5 Kenapa kok hilang? Ya, tadi Ini kan sama aja nih Ini kan dikali M Ini tinggal tersisa lambda L di D kan dikurangin Dapat lambda kali L per D Dapat angkanya adalah 2,2 kali 10 pangkat min 2 meter atau 2,2 sentimeter Contoh kedua Sumber cahaya yang menghasilkan cahaya dengan dua macam panjang gelombang yaitu lambda sama dengan 430 nanometer dan lambda aksen yaitu 510 nanometer digunakan dalam percobaan Yong Jika jarak layar ke celah atau sumber adalah 1,5 meter dan jarak antar celah adalah 0,025 mm tentukan jarak pisah antara terang order ketiga Nah, kalau mau mencari posisi terang ketiga dari masing-masing sumber maka Y terang yaitu lambda kali L dibagi D dikali M maka kita dapatkan 3 ya tadi 3 kali lambda L per D Nah, sama dengan 3 kali 430 kali 10 pangkat min 9 meter L-nya adalah 1,5 dibagi 0,025 kali 10 pangkat min 3 Maka didapatkan 7,74 kali 10 pangkat min 2 Sedangkan untuk ke aksen tinggal dimasukkan angkanya yang membedakan hanya lambdanya saja 9,18 kali 10 pangkat min 2 meter hasilnya Jadi, delta Y-nya tinggal dikurangin 9,18 dikurang 7,74 dapatnya adalah 1,4 kali 10 pangkat min 2 meter atau 1,4 cm Nah, terang order keberapa yang saling berimpit Nah, kita tinggal masukkan lambda L per D dikali M sama dengan lambda aksen kali L per D dikali M aksen Nah, D-nya bisa kita coret L-nya juga bisa kita coret maka kita akan dapatkan lambda per lambda aksen sama dengan M aksen per M Gimana M aksen per M sama dengan lambda per lambda aksen yaitu 430 dibanding dengan 510 atau sama-sama bagi 10 dapat 43 per 51 Nah, di sini kita tinggal masukkan saja nilainya yaitu Y sama dengan 51 tadi ya dikalikan 430 kali 10 pangkat min 9 kali 1,5 dibagi 0,025 kali 10 pangkat min 3 dapatnya adalah 1,32 M yaitu Y aksennya Contoh yang ketiga Berapa tebal minimum lapisan sabun yang menghasilkan interferensi konstruktif jika digunakan cahaya dengan panjang gelombang 600 nanometer jika tebal lapisan menjadi 2 kalinya apakah akan terjadi interferensi maksimum Nah, ini tebal minimum berkaitan dengan M sama dengan 0 jadi T sama dengan lambda per 4N sama dengan 600 nanometer per 4 kali N-nya adalah 1,33 maka kita akan dapatkan nilainya adalah 113 nanometer Secara umum interferensi konstruktif terjadi jika T sama dengan M ditambah 1 per 2 kali lambda per 2N dimana 2M tambah 1 ini kan ya yaitu dikalikan lambda per 4N dimana M-nya adalah 0,1 0 angka bulat yaitu 0,1,2 dan seterusnya ini tinggal dikali 2 aja sebenarnya 2M ini jadi 1 2N-nya jadi 4N jika interferensi maksimum tidak terjadi jika tebal lapisan menjadi 2 kali lipat contoh yang keempat untuk meminimalkan pemantulan pada lapisan sel surya sel surya SI N-nya adalah 3,5 dilapisi dengan SEO dengan N-nya adalah 1,45 tentukan tebal minimum SEO untuk digunakan pada cahaya dengan panjang gelombang 550 nanometer nah ini tadi ya ini ada udara dengan indeks biasnya adalah 1 SEO N-nya adalah 1,45 SI N-nya adalah 3,5 maka T akan sama dengan lambda per 4N yaitu 550 nanometer per 4 kali SEO 1,45 yaitu 94,8 nanometer oke demikian untuk part yang kedua kalau ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar nanti akan saya jawab sesuai dengan urutan dari pertanyaan tersebut nah yang gak kalah penting setelah dari materi yang ke-12 ini nanti akan ada tugas ke-2 silakan dibaca tugas ke-2 tersebut di Google Drive yang sudah diberikan ke ketua kelas masing-masing nah untuk yang kelas geologi itu dikumpulkannya di hari Selasa tanggalnya adalah tanggal 16 sedangkan untuk yang tambang dikumpulkannya di tanggal 15 jadi cuma beda sehari saja oke soalnya sama atau enggak nanti dicek lagi aja oke demikian dari saya kurang lebihnya mohon maaf walau fiklami torik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sampai ketemu di pertemuan selanjutnya terima kasih